Orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati. Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar, hidup ini cuma sebentar. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang, kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!